Bill ini juga mengungkapkan fakta baru di mana dia mengatakan Bapak, Merjorie ini juga pernah melakukan perampokan bank, Pak. Yang nantinya... Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini seperti biasa aku akan kembali menceritakan sebuah kasus kriminal yang dialami oleh seorang pengantar pizza bernama Brian Wells di kota Erie, Pennsylvania, Amerika Serikat. Dan kasus kali ini bener-bener ngejelimet kali dan aku minta kalian untuk fokus ya untuk bisa mendengarkannya. Karena awalnya kasus ini tuh disebut kasus perampokan sebuah bank gitu, Wak. Tapi seiring berjalannya waktu, kasus ini berubah menjadi kasus penghilangannya, Wak, berencana gitu. Dan bahkan sampai sekarang pun masih belum terungkap, Wak, kayak masih gantung gitu loh. Ini kasus ini nggak bisa kita bilang, ini udah clear ya, nggak bisa. Karena pelakunya nggak ditangkap, nah pelakunya ditangkap tapi masih ngegantung gitu loh, Wak. Antara si Brian Wells ini merupakan korban atau malah dia ini kayak menjadi bagian dari komplotan perampokan gitu. Sampai ada serisnya loh, Wak, di Netflix. Kalian bisa nonton loh. Ada 4 episode, judulnya Evil Genius, The True Story of American Most Diabolical Bank Haze yang dirilis tahun 2018 lalu. Kalian, wawah, aku pecinta kasus kriminal pasti bakal ikutan greget kali sama kasus kali ini. Siapa sih pelaku sebenarnya nih? Karena komplotan perampok ini saling tuduh-tuduhan, Wak. Yang satu bilang pelakunya si ini, yang ini bilang pelakunya si itu, yang itu ini bilang pelakunya si Anu. Nah, nguras emosi dan pikiran kali untuk kisah kali ini nih, ya. Jadi tolong kalian tetap fokus, ya. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out! Oke, Wak. Jadi sebelum aku masuk ke kasusnya, aku bakal jelasin sedikit latar belakang dari si Brian Wells ini, Wak, ya. Sebenernya juga nggak banyak kali informasi yang dapat aku sampaikan terkait latar belakangnya dia ini. Yang hanya aku dapat adalah Brian Douglas Wells ini, atau biasa dikenal Brian Wells, lahir pada tanggal 15 November tahun 1956 di Warren, Pennsylvania. Ayahnya bernama Harold Wells dan ibunya bernama Roche. Lalu pada tahun 1973, ketika Wells berusia 16 tahun, Wak, dia keluar tuh dari SMA-nya di Aries East High School dan dia bekerja sebagai mekanik di sebuah bengkel. Kemudian pada tahun 1993, dia pun bekerjalah itu sebagai pengantar pizza di sebuah restoran yang bernama Mamma Mia Pizzaria di kota Aries, Pennsylvania itu. Nah, itu aja tuh latar belakang yang bisa aku dapat. Tapi intinya dia ini adalah seorang pengantar pizza di tahun kejadiannya, Wak, ya. Lalu pada tanggal 28 Agustus tahun 2003, tepatnya sekitar jam setengah 2 siang, Wak, tempat kerjanya Wells, yaitu Mamma Mia Pizzaria tadi, mendapatkan pesanan, Wak, via telpon. Dari telpon umum terdekat. Nah, awalnya telpon itu diangkat sama si pemilik restoran. Halo? Ada yang bisa kami bantu? Nah, tapi karena waktu itu customer ini nggak jelas ngomongnya, Wak. Pemilik restorannya juga nggak ngerti. Ini apa nih? Kok ngomong apa nih? Dia nggak ngerti ini apa yang dimaksud sama customer. Akhirnya si pemilik restoran dikasihlah handphone. Eh, handphone pula telpon itu sama si Wells. Nah, diangkat sama si Wells, kan? Dan dari telpon itu, Wak, Wells mengatakan kalau mereka mendapatkan pesanan 2 pan pizza yang harus diantarkan ke 8631 Pit Street yang memang berada cukup jauh tuh dari restoran tempat si Wells ini bekerja. Tepatnya berada di benara pemancar, Wak. WSII TV namanya di ujung jalan aspal. Jadi kayak agak jauh gitu lah sama aspal, Wak. Jalan gede gitu. Karena memang benara pemancar kan biasanya jauh kan dari pemukimanan. Jauh tuh ngantarnya kesana. Dan setelah itu, Resto pun langsung memproses pesanan dan Wells lah itu kan yang langsung mengantarkan pizza ke tempat itu. Ke titian, karena kan dia pengantar pizza. Dah, berangkatlah si Wells. Nah, kemudian, Wak, setelah Wells mengantarkan pizza tadi, tiba-tiba Wells ini nggak langsung balik ke Resto. Dia malah pergi ke sebuah bank yang ada di kota Eri itu, yaitu PNC Bank. Ngapain dia kesana? Ngabuka rekening dia? Atau mau tambah rekening? Nggak, Wak. Di sana Wells malah melakukan perampokan. Dimana pada saat itu, Wells ini pergilah kan seorang diri nyampe lah dia itu di PNC Bank. Pada jam 2.28 siang. Dan seperti nasabah bank pada umumnya, Wak, selama berada di dalam bank itu, Wells itu ya itu, ingkut ngantri. Bahkan dia sempat tuh ngambil lollipop yang ada di meja sana. Dan dari pengamatan CCTV, Bang, Wak, gerak-geri Wells ini ternyata sangat cukup tenang. Dan sama sekali tidak ada yang mencurigakan gitu loh. Nah, sampai tiba giliran Wells ini dipanggil ke meja teller, si Wells ini pun langsung lah datang, terus duduk, dia langsung nyodorin tas. Yang memang dia bawa ke petugas teller. Sambil juga memberikan catatan, Wak, yang bertuliskan. Kumpulkan karyawan dengan kode akses dan segera isi tas ini dengan uang sebanyak 250 dolar Amerika. Kurang lebih 2,5 M lah waktu itu. Dan kau hanya punya waktu 15 menit aja. Itu dalam catatan, Wak. Dan nggak sampai di situ aja, Wak. Tidak lama setelah petugas teller itu membaca catatan mengejutkan itu, Wak, Wells ini langsung dengan pelan-pelan menunjukkan kepada petugas teller sebuah bom. Bom yang memang udah diracik sedemikian rupa. Dengan bentuk kayak kalung gitu, Wak. Kalungnya itu macam bentuk borgol raksasa tuh, Wak, melingkar di lehernya. Dan leontin dari kalung tuh, ah, itulah bom intinya. Dan bom inti itu tepat berada di atas dada dia. Kebayang kalian bentuknya kayak mana, kan? Ditunjukkan itu pelan-pelan sama si teller, Bang. Dan tidak hanya menunjukkan bom di kalungnya itu aja, Wak. Wells ini juga menunjukkan sebuah tongkat. Tapi setelah dilihat lagi, itu tongkat ternyata pistol rakitan. Jadi semacam senjata rakitan rumahan gitu, Wak. Macam dimodif gitu sama dia. Nah, petugas teller yang nengohal mengejutkan itu tentunya ketakutan, tapi dia tetap berusaha untuk tenang kali itu, Wak. Karena kalau aku salah langkah bisa meledak itu orang depan kau, ya, kan? Dan kemudian teller Bang tersebut pun langsung mengatakan, Bapak, mohon maaf, Pak, ya. Saya tidak bisa membuka berangkas untuk mengambil uang yang sebesar yang Bapak mau. Saya tuh cuma ada uang segini, Pak, di laci saya. Sambil dia memasukkan uang sekitar 8.700 dolar, Wak. Sekitar 100 juta. Saya cuma punya ada uang segini, Pak. Laci saya. Nah, ya, Pak, ya. Dimasukkannya tuh semua uang ke dalam tas yang disodori sama Wells tadi, kan? Cuma punya segini, Pak. Silakan, Bapak, ambil. Saya nggak bisa buka berangkas. Mohon maaf, Pak, ya. Dan setelah melihat hal yang dilakukan sama teller Bang itu, tanpa melawan dan menolak Wak Wells ini pun, yaudah, diambilnya. Dia langsung pergi ngelengkos tuh meninggalkan teller dengan santai kali, Wak. Santai dari jalan keluar. Santai. Ada tuh di CCTV, ya. Nggak apa-apa, aku nggak dapat 250 ribu dolar, ini dapat 8 ribu pun nggak apa-apa. Pada tidak. Eh, kucing aku. Halo, turun. Eh, udahlah ya. Oke, lanjut. Dahlah tuh, pergilah dia keluar dari bank, kan? Nah, tidak lama setelah Wells ini keluar dari bank, Wak, dengan sigap tuh pihak bank yang memang sudah mengetahui bahwa sudah terjadi perampokan, mereka pun langsunglah menghubungi polisi setempat. Polisi pun langsunglah bergegas menuju ke TKP untuk bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut, kan? Walaupun memang, ya, Wellsnya kan udah pergi keluar. Udah tidak berada di lokasi. Tapi polisi tetap datang tuh untuk melakukan penyelidikan dengan cara meminta keterangan pihak bank dan juga menyisir tuh area sekitar bank PNC. Siapa tahu masih ada di sekitar dia, kan? Dan kurang lebih sekitar 15 menit polisi melakukan penyisiran area TKP itu, Wak. Tanpa diduga, polisi berhasil nangkap Wells yang ternyata dia ini masih berada di luar kendaraannya yang memang terparkir nggak jauh kali lah dari PNC, Bang. Weh, kau! Berhenti di tempat! Kata polisi, kan? Angkat tangan, kau! Nah, si Wells, Wak, tanpa panik sedikit pun, dia pun langsunglah melakukan perintah polisian. Polisi pun teriak lagi, Sekarang cepat berbalik badan, kau! Wells pun berbalik badan, Wak! Nah, tapi pada saat Wells ini sudah menghadap ke kepolisian, Wak, sudah berbalik badannya, nih, setelah polisi amati, kok kayak ada yang aneh di tubuh bapak, nih? Terutama di bagian dadanya. Tunggu, bentar. Apa tuh? Nah, polisi pun pergilah mendekati Wells, Wak. Didekati, ditariknya tuh baju si Wells sikit, kan? Dan disitulah, sama seperti bertugas teller tadi, Wak, polisi pun terkejut ketika mereka melihat ada bom yang menempel di lehernya si Wells tuh. Melihat hal itu, polisi pun langsung menjauh dan secara otomatis langsung berjaga jarak tuh dengan Wells. Karena kan mereka berasumsi bahwa Wells ini akan melakukan bom bunuh diri, ya, kan? Dan dalam titik ini, Wak, Wells tuh tetap diam aja dia. Nggak melawan, nggak ngancam, nggak heboh, nggak diam aja dia, kan? Dan tiba-tiba Wells mengatakan, Bapak, ini bukan ulah saya, Wak. Pria kulit hitamlah yang sudah meletakkan bom ini di leher saya, Wak. Dan saya dipaksa untuk melakukan perampokan, Wak. Bentar lagi bom ini meledak, Wak. Saya nggak bohong. Bentar lagi meledak, betulan. Nah, polisi yang mendengar itu awalnya ragu, Wak. Takut nih modusnya si Wells aja, kan? Untuk bisa mengelabui polisi supaya dia bisa kabur. Dan akhirnya polisi pun langsung lah manggil tuh tim penjinak bom, kan? Untuk memastikan kebenaran itu dan juga menjinakkan bom kalau memang itu betulan. Nah, tapi, Wak, karena penangkapan Wells ini terjadi di ruas jalan, ditambah lagi memang polisi-polisi pada jaga jarak itu sama si Wells, ya, kan? Jadi lokasi penangkapan Wells ini ya rame kali, gitu, loh. Sampai akhirnya membuat jalanan nih macet. Sehingga perjalanan tim penjinak bom yang udah di telpon tadi untuk menuju ke TKP pun jadi terhambat. Dan kalian tahu, tanpa mereka duga, Wak, ketika mereka sedang menunggu tim penjinak bom ini datang, bom di tubuhnya si Wells itu pun meledak betulan. Dular! Wells meninggal di tempat. Dah! Dan sedikit info nih, Wak, ya, bom yang ada di lehernya si, apa, si Wells itu sebenarnya tuh kayak bom rakitan dengan tenaga ledakan yang tidak besar. Jadi pada saat bom itu meledak, korban yang meninggal tuh ya cuman Wells sendiri aja, di sekitarannya masih aman. Dan pada saat itu nggak langsung kayak teburai gitu, kepalanya enggak, Wak. Kepalanya masih ada, cuman dadanya nih yang mengalami kayak, apa, luka gitu, loh. Dah, meninggal sih Wells, tuh, Wak. Barulah sekitar 3 menit kemudian, tim penjinak bom pun tiba lah, itu di lokasi TKP, kan? Cuman ya udah terlambat lah, mohon maaf, nih. Bomnya sudah meledak, Wellsnya nggak bisa diselamatkan, dan polisi pun tidak bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut soal ini, karena dia sudah meninggal saksi kunci ini, kan? Nah, dari sini pasti kalian udah mulai bertanya-tanya, kan? Apakah Wells ini adalah korban yang ditumbalkan sama pelaku sebenarnya? Atau ini cuma modusnya si Wells aja, nih? Dan akhirnya dia ini malah terjebak sendiri dengan rencana kejahatannya. Simak dulu, Wak. Belum pusing kali ini, nanti ada plot twist-nya lagi. Nah, kita masuk nih ke penjelidikan, ya. Nah, tidak lama setelah bom bunuh diri tadi meledak, Wak. Polisi pun langsunglah melakukan penyelidikan dengan cara memeriksa mobilnya Wells yang memang masih terparkir di sekitar TKP itu. Dan pada saat diperiksa, polisi ini menemukan ya tadi, Wak. Pistol rakitan yang bentuk ekek tongkat tadi, itu, ah. Ada di situ. Terus ada lagi catatan yang berisi instruksi untuk Wells. Seperti bank apa yang harus dirampok, berapa banyak uang yang harus diminta, dan kemana harus mencari petunjuk selanjutnya. Dan ketika mendapatkan informasi ini, polisi pun langsunglah bergegas menuju ke lokasi tempat petunjuk selanjutnya itu, kan. Sesuai dengan catatannya si Wells tadi. Tapi ketika polisi udah sampai di sana, Wak, polisi tidak menemukan petunjuk apapun. Hal inilah yang membuat para penyelidik percaya bahwa siapapun yang melakukan kejahatan ini pasti sedang mengawasi mereka. Dan mereka mengetahui bahwa polisi ini sedang menangani kasus perampokan bank itu. Dan selain memeriksa mobil, Wak, polisi ini juga memeriksa rumahnya Wells. Dan pada saat itu, mereka juga tidak menemukan bukti-bukti yang terkait dengan bom-bom gitu lah, macam isi rumah orang biasa aja, Wak. Nggak ditemukan kayak bahan-bahan kimia, bahan-bahan peledak, dan lain-lain tuh nggak ada. Sehingga para polisi pun langsung lah menarik kesimpulan bahwa Wells ini merupakan boneka atau korban yang memang diperintah seseorang atau kelompok untuk melakukan rangkaian kejahatan tadi. Dan dari sini polisi pun jadi percaya bahwa perkataan si Wells sebelum bom itu meledak adalah perkataan-perkataan benar gitu loh. Ya waktu dia bilang, saya disuruh ini, Pak. Kalau nggak bentar lagi, ini udah meledak. Ini betulan, saya nggak bawang betulan. Memang meledak. Dan ditambah lagi, Wak. Sebelum bom itu meledak, waktu si, apa, si Wells ini dikepung, Wells ini mengenakan kemeja yang bertuliskan kata gas atau tebak gitu, Wak. Nah, polisi pun menganggap bahwa hal ini kayak sebagai tantangan gitu bagi para penyidik dari pelaku sebenarnya. Ini kayak lagi ngasih tantangan sama kita nih. Siapalah pelaku sebenarnya. Ini anak ini korban apa bukan ya? Eh kok anak ini? Lada, bapak-bapak. Eh, bapak ini korban apa bukan ya? Dan tidak lama setelah kejadian peledakan itu, Wak, jasad Wells ini pun langsunglah dibawa ke rumah sakit untuk bisa diperiksa lebih lanjut. Dan pada saat itu, sebenarnya keluarga Wells ini ya sangat menyayangkan gitu loh, Wak. Tindakan yang dilakukan polisi yang memutuskan untuk memisahkan kepalanya si Wells dari tubuhnya supaya bisa mengambil borgol yang dikaitkan dengan bom itu yang ada di lehernya si Wells. Nah, kenapa harus dipisahkan? Karena memang ternyata, Wak, borgol ini bukan borgol yang sesimpel itu bisa kalian buka. Macam borgol-borgol film The South, toklit. Jadi memang nggak ada cara lain bagi polisi untuk bisa mengambil borgol itu selain yaitu memisahkan kepalanya si Wells dari badannya. Dan hal ini dilakukan sama polisi dengan tujuan untuk bisa menjadikan borgol itu sebagai barang bukti supaya bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan karena hal ini juga sebenarnya pihak keluarga itu merasa seperti tidak dihormati karena pada saat upacara pemakamannya Brian Wells mereka jadi nggak bisa buka peti jenazah, Wak, untuk melihat wajah Wells untuk terakhir kalinya, kan. Ya iyalah, orang kurang etis lah kalau misalnya ngebuka peti dengan kondisi jenazah seperti itu. Tapi mau gimana lagi tuh? pula keputusan dari polisian nggak bisa nolak pula keluarganya, kasihan ya. Dan setelah jenazah Wells ini dimakamkan polisi pun kembalilah melakukan penyelidikan lebih lanjutkan, Wak. Tapi sayangnya usaha polisi untuk segera menangkap pelaku sebenarnya tidak semudah yang mereka bayangkan. Yang pertama sang saksi kunci sudah tewas. Dan ditambah lagi ada banyak kejanggalan-kejanggalan yang polisi temukan, Wak. Selama penyelidikan ini berlangsung salah satunya adalah kesaksian dari salah satu teman kerjanya Wells yang bernama Robert Pinetti. Jadi Robert ini sama-sama bekerja di Mamma Mia Pizzeria tadi, Wak. Tempat si Wells itu bekerja. Nah, pada saat polisi meminta keterangannya Robert ini terkait dengan perampokan yang dilakukan sama Wells jawaban Robert ini selalu berubah-ubah, Wak. Nggak konsisten, gitu. Dan kejanggalan lainnya adalah Robert ini selalu berusaha seperti sedang mencoba menghambat proses penyidikan, Wak. Dengan cara mengundur waktu pertemuan dirinya dengan tim kepolisian untuk bisa memberikan kesaksian, gitu loh. Jadi waktu itu misalnya dia udah janjian sama polisi hari Kamis, gitu kan. Tapi nanti tiba-tiba Robert ini ubah ke hari Jumat. Nah, terus yang terakhir, Wak. Dia udah janjian nih sama polisi hari Sabtu. Tiba-tiba dia ubah lagi ke hari Minggu. Dan di hari Minggunya, kalian tahu, si Robert ini ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Heran nggak, Kalian? Kebetulan aja mungkin nggak? Ya, bisa juga sih sebenarnya kebetulan. Tapi kok agak aneh, gitu, Wak. Robert ini tewas di hari pada saat dia ini ingin memberikan kesaksian kepada tim kepolisian seputar perampokan itu. Apalagi dia temannya si Robert, kan. Dan hal inilah yang akhirnya menimbulkan kecurigaan para tim kepolisian. Kenapa ya? Ini pasti ada yang nggak beres di kasus ini. Jangan-jangan Robert ini juga korban juga nih sama Kate Wells. Tapi sayangnya, Wak. Karena hanya sedikit bukti-bukti yang bisa dikantongin sama tim kepolisian, mereka pun akhirnya tidak berhasil menemukan bukti-bukti baru untuk bisa mengungkapkan kasusnya Wells. Dan seiring berjalannya waktu, kasus ini pun mulai meredup sampai titik di mana muncullah saksi baru, Wak. Siapa? Masuk. Nah, jadi, Wak. Tiga minggu kemudian setelah Robert itu meninggal, ada tuh seorang pria yang bernama Bill Rockstein yang mendatangi tim kepolisian. Nah, pada saat itu Bill ini mengaku, Pak, saya mau melapor, Pak. Oh iya, ada laporan apa, Pak? Ada yang bisa kami bantu? Gini, Pak. Di dalam kulkas tempat tinggal saya, sekarang ada jasad laki-laki, Pak. Namanya Jim Roden. Nah, Jim Roden ini, Pak, dititipkan sama seorang wanita yang bernama Merjorie Adele Armstrong, Pak. Dia itu mantan kekasih saya. Hah? Kok bisa ada jasad di kulkas kamu, he? Nah, jadi, Wak. Ternyata awalnya Merjorie ini, si pelaku ini datanglah dia menemui si Bill, kan? Mantan pacarnya nih, untuk bisa meminta bantuan Bill untuk menyimpan jasad Jim Roden ini di tempatnya si Bill. Bill pertamanya nolak, karena nggak mau laku. Kenapa perlu kau simpan jasad di rumahku? Tolong bantu aku terakhir kali ini aja, Bill. Aku nggak tahu lagi harus nyimpanin di mana. Nanti aku ambil lagi, kata Marjorie itu kan. Akhirnya si Bill pun setuju-setuju aja, Wak. Hm, muncrat. Itu, maaf. Dah, ditaruh lah itu dalam kulkas dia. Cuma kan lama-lama Bill ini masih merasa gelisah lah. Dia tidak nggak tenang lah. Was-was lah. Gimana perasaan kalian kalau tahu di dalam kulkas kalian tuh ada jasad korban pemenuhan, Wak? Nah, makanya itulah Bill ini pun langsung lah memilih untuk melaporkan hal ini kepada kepolisian supaya dia bisa tenang gitu ya, kan? Nah, terus hubungannya si Bill sama kasus perampokan yang menewaskan Brian Wells tuh apa, Nat? Nah, ini, Wak. Jadi, ternyata selain mengungkapkan kasus jasad Jim Robin yang ada dalam kulkasnya itu, Bill ini juga mengungkapkan fakta baru di mana dia mengatakan Bapak, Marjorie ini juga pernah melakukan perampokan bank, Pak. Yang nantinya uang hasil rampokannya itu akan dia gunakan untuk menyewa pembunuh bayaran supaya bisa menghilangkan nyawa bapaknya terkait dengan warisan senilai jutaan USD, Pak. Nah, Marjorie ini, Pak, dihabiskannya nyawanya si Jim Roden tadi. Gegar apa? Jim Roden ini mau buka suara terkait perampokan yang sudah dilakukan. Makanya dihabisinya nyawa si Jim ini, Pak. Tahu, saya. Nah, gegaranya itulah, Pak. Makanya si Marjorie ini yang nggak terima. Marah dia. Itulah dihabiskannya siapa? Pacarnya ini. Nah, kenapa pacarnya, Pak? Karena ternyata Jim Roden ini juga dibilang pernah deket gitu loh sama si apa? Sama si Marjorie ini. Kayak sempat pacaran mungkin. Kita belum dapat tersangka baru soal perampokan bank. Ini ada yang ngadu orang yang sudah membunuh dan dia sudah melakukan perampokan bank. Dan setelah mendapatkan kabar baru ini, Wak, polis pun langsung menjadi semakin curiga nih. Sepertinya perampokan bank yang dilakukan sama Marjorie itu berhubungan pasti nih dengan perampokan bank yang sudah menewaskan Brian Wells. Kenapa, Wak? Karena kasus perampokan bank yang terjadi di sana itu sangat jarang terjadi, Wak. Dan yang terakhir kali terjadi ya itulah yang kasus Wells tadi. Apalagi kasus Wells kan sebelumnya ngambang gitu kan karena pelaku sebenarnya belum juga terungkap. Jangan-jangan nih ulah Marjorie ini. Dahlah tuh disimpan lah ini kan informasi dari si Bill dan polisi pun mau melakukan penyelidikan lebih lanjut soal kesaksian Bill tadi. Dan singkat cerita, Wak, atas kesaksiannya Bill Marjorie pun betulan ditangkap tuh dan langsung dimintai keterangannya terkait pengakuannya Bill. Dan tanpa berlama-lama, Wak, tanpa melawan pun dan mengelak, Marjorie pun langsung mengakui kesalahannya atas pembunuhan Jim Aroden. Dan pada tahun 2007-nya Marjorie pun dihukum penjara 20 tahun penjara di mana? Penjara federal. Nah, itu kan kasus untuk pembunuhan Jim Nat. Nah, kalau soal perampokan tadi gimana, Wak? Buka suara dia? Terbukti nggak? Apa dia tuh pelaku sebenarnya dibalik peledakan si Wells? Nah, sayangnya, Wak, untuk kasus perampokan yang menyebabkan hilangnya nyawa Brian Wells, kepolisian tidak memiliki bukti yang cukup kuat nih yang dapat membuktikan bahwa Marjorie inilah terlibat gitu, Wak. Tapi yang ada kalian tahu di titik ini polisi malah balik mencurigai si apa? mencurigai si Bill atas kemungkinan keterlibatan dia dalam kasus perampokan bang yang terjadi pada tahun 2003 lalu. Karena polisi berpikir apa maksud si Bill ini nuduh Marjorie? Apa maksud dia tiba-tiba ngasih informasi soal perampokan itu? Apalagi bisa dibilang Marjorie ini kayak percaya kali kan sama si Bill buktinya dia mau loh nitipin jasadnya si Jim di rumah dia. Nggak mungkin dia cuma sekedar tahu pasti dia ini juga terlibat. Gitu loh, Wak. Dan sekarang mungkin gara dia tahu si Marjorie sudah melakukan tindak kriminal yang lain. Jadi ini kayak celah dia nih untuk mengkambing hitamkan Marjorie supaya dia nggak ketangkap gitu, Wak. Tapi, Wak. Belum mulai lagi polisi ini melakukan penyelidikan lebih jauh kepada Bill. Bill ini malah meninggal dunia, Wak. Pada tahun 2004. Tapi karena penyakit kanker linfoma dan kanker lenjer getah bening yang memang dia derita, Wak. Jadi meninggalnya si Bill ini sebelum Marjorie dijatuhi hukuman penjara. Jadi memang orang-orang yang terkait di kasus nih, Wak. Betul-betul orang-orang yang berumur, gitu, Wak. Ya karena hal ini penyelidikan kasus perampokan bang yang menemawaskan Brian Wills ya semakin nggak ada titik terang, Wak. Ada yang baru ngasih saksi baru lagi. Mau diminta keterangan meninggalnya. Sampailah, Wak, ya. Suatu ketika nih setelah kematian Bill Royston tadi Marjorie pun akhirnya memberikan sebuah pengakuan, Wak. Pengakuan lagi Marjorie. Jangan sampai meninggal lagi Marjorie ya. Nggak selesai-selesai yang FBI ini. Lanjut. Nah, jadi, Wak. Kalian kan ingatkan tadi kan si Marjorie dijatuhi hukuman 20 tahun penjara di penjara federal. Nah, ketika sedang menjalani masa hukumannya ini Marjorie pun mengatakan kepada tim kepolisian setempat bahwa saya akan memberikan keterangan, Bapak. Saya akan memberikan keterangan sebenarnya terkait kejadian perampokan bang yang sudah menewaskan Brian Wills. Asal saya bisa mendapatkan keringanan hukuman, Wak. Nah, mendengar permintaan itu polisi raso setuju, Wak. Dan pada saat itu Marjorie mengatakan bahwa Pak, dalam dibalik perampokan tersebut adalah Bill. mantan pacarnya tadi tuh tempat dia nitipin jasad si Jim. Dan gak cuman itu aja, Pak, ya. Brian Wills sebenarnya ada di dalam rencana itu, Pak. Wills juga sebenarnya tahu kok kalau dia ini dipakaikan perangkat bom di lehernya. Bukan saya pelakunya, tapi Bill, Pak. Nah, malah Nudubale si Marjorie kan mana yang betul, nih? Dan setelah FBI mendengar kesaksian Marjorie, apakah langsung percaya FBI itu? Ya, enggak lah, Wak. Disimpannya dulu. Disimpan dulu, dicatatat dulu, kan. Dicerna dulu. Dan mulai nih, baru mau diselidiki. Penyelidikan yang dilakukan polisi terhadap kesaksian Marjorie tadi, tiba-tiba ada nih seorang warga yang melaporkan seorang pengedar narkoba yang juga merupakan saudara iparnya dia bernama Kenneth Berners. Pak, ada pengedar narkoba, Pak, di sini. Tolong ditangkap, kata si pelaku nih, kan. Eh, pelapor nih, kan. Nah, karena laporan udah masuk, ya Kenneth pun langsung lah ditangkap sama polisi. Diperiksa, dimintailah itu keterangan. Dan waktu pemeriksaan kasus narkoboy sedang berlangsung, Wak, enggak ada angin, enggak ada hujan, tiba-tiba sudah menjadi bagian dari kasus perampokan yang menewaskan Brian Wells, Pak. Apa enggak makin bingung polisi dengar ini, kan? Mana yang betul, nih? Bill nuduh Marjorie. Marjorie nuduh Bill. Sekarang enggak ada angin, enggak ada hujan, tiba-tiba datang lagi nih laki-laki namanya Kenneth. Kenneth ini ngakupul adanya jadi dalang dari perampokan ini. Ini mana yang bisa kami percaya? Ini mana yang bisa kami pegang omongannya nih ke polisi, kan? Aduh, kasihan kali, Pak. Tapi waktu itu, Wak, karena bukti-bukti itu belum terlalu kuat untuk menghukum Kenneth di kasus perampokan bank tadi, akhirnya Kenneth ini pun hanya dihukum atas kasus narkoboy tadi, Wak. Dah, ditahani si Kenneth, kan? Dan sama seperti yang dilakukan oleh Marjorie, Kenneth ini pun berupaya, Wak, untuk bisa mendapatkan keringanan hukuman dengan berjanji akan memberikan informasi terbaru seputar kasus perampokan bank. Dan kalian tahu, Wak, dalam kesaksiannya, tiba-tiba si Kenneth ini mengatakan bahwa Bapak, dalang sesungguhnya dibalik kasus perampokan dan peledakannya Brian Wells adalah Marjorie Dills Armstrong, Pak. Dan kesaksian Kenneth ini, Wak, ternyata sama pula tuh macam kesaksian almarhum Bill yang mengatakan kalau Marjorie ini merampok bank untuk bisa dapat duit dan duitnya untuk bayar pembunuh bayaran yang nantinya disuruh bunuh bapaknya itu. Sama persis sama kesaksian Bill-nya. Bill yang meninggal. Dan Bapak mau tahu siapa pembunuh bayaran yang ditunjuk sama si Marjorie? Saya, Pak. Saya. Saya ini bisa disebut kayak partner in crime-nya si Marjorie lah, Pak. Hmm, kan? Dan biar Bapak tahu nih, Pak, ya. Brian Wells itu juga turut andil dalam tindak perampokan ini. Dia bukan korban. Dia juga dalangnya. Bahkan Kenneth mengaku Wells secara sadar memakai bom di dalam tubuhnya itu sebagai salah satu rencana dari perampokan bank pada saat itu, Wak. Dan Kenneth juga mengatakan bahwa pada saat Wells mengantarkan pizza ke Menara Pemancar di WEE TV itu, Wak, waktu resto dapat telpon pemilik yang angkat, pemilik yang ngerti ngasih ke Wells, itu ditelepon sama mereka itu. Dan panggilan itu sebenarnya panggilan untuk Wells supaya untuk melakukan rapat buat ngomongin perampokan ini lah, Pak. Kata siapa, Kenneth? Makanya kalau kalian ingat kan pas telpon itu diangkat sama pemilik restoran, pemilik restoran nggak ngerti omongan si customer itu, kan? Yalah, karena apa ya? Ngerti cuma Wells. Itu memang telpon untuk Wells. Maka Wells berangkat ke sana. Abis balik dari sana, dia langsung pergi ke mana? Ke bank. Hmm. Dan dikarenakan kesaksian baru dari Kenneth ini, Wak, yang akhirnya membuat opini orang-orang tentang Brian Wells yang merupakan korban yang tidak bersalah atas kasus perampokannya pun jadi berubah. Uh, masuk jadi bagian komplotan. Kau rupanya ya gitu kata opini-opini mereka. Tapi karena itu bom asli itu yang ada di lehernya, masa iya si Wells ini mau aja secara sukarela dipasang di badannya? Nah, jadi gini, Wak. Menurut kesaksiannya si Kenneth ini ya, awalnya mereka ini berniat mau pasang bom palsu. Cuma Marjorie sama Bill, mereka kepikiran untuk mengganti bom itu sama bom asli karena takutnya nanti kalau misalnya Wells ini berhasil ditangkap, Wells ini bakal buka suara nih soal keterlibatan mereka. Dan Kenneth juga mengatakan bahwa Wells ini sempat nggak mau sebenarnya pakai bom asli itu. Ya, bom asli siapa yang mau pakai? Tapi Wells ini dipaksa sampai dipukul gitu lah sama salah satu komplotan mereka yang bernama Floyd Stockton. Nah, ini ada lagi nih. Si Floyd ini dikabarkan juga turut andil dalam perencanaan perampokan, Bang. Cuma memang nggak banyak, Wak, informasi tentang si Floyd ini. Tapi yang jelas mungkin dia ini hanya sebagai tim pelengkap aja lah di komplotan mereka. Dan pada saat persidangan pun Floyd ini nggak pernah dipanggil untuk memberikan saksi di pengadilan, Wak. Karena dia katanya sakit. Jadi memang komplotan-komplotannya udah-udah pada berumur gitu yang dipilih. Pilih atau yang Floyd entah lah ya. Dan nggak sampai di situ aja, Wak. Kenneth ini juga mengaku bahwa pada saat kejadian perampokan saya sama Merjorie itu ada, Pak, di sekitar TKP, Pak, mantau aksiasi Brian Wells, Tua. Tapi pakai teropong gitu, nengok kalian. Ada. Dan waktu bapak-bapak datang itulah baru saya sama Merjorie langsung beranjak dari tempat pemantauan kami tadi, Tua. Itu, kata sih, Kenneth, Wak. Hah? Makin pusing, kalian kan? Dan setelah itu, Wak, singkat cerita, Kenneth pun akhirnya mengaku bersalah atas beberapa tuduhan, Wak. Salah satunya adalah tadi soal pengedaran narkoboy dan juga keikut sertaan Kenneth dalam komplotan perampokan bank yang sudah menewaskan Brian Wells tadi. Kenneth pun dijatuhi hukuman penjara 45 tahun, sedangkan Merjorie harus menunggu persidangan, Wak. Sekitar 3-7 tahun tuh sambil melakukan pengobatan untuk kanker yang memang sudah dideritanya. Dan setelah sidang dilakukan, Merjorie pun dinyatakan bersalah dan pada tanggal 1 November tahun 2010, Merjorie dijatuhi hukuman penjara. seumur hidup. Dan pada bulan April tahun 2017, Merjorie meninggal dunia di penjara karena kanker payudara yang memang sudah dideritanya sejak lama. Dan Kenneth ini juga dikabarkan meninggal di penjara juga, Wak, tahun 2019 kemarin karena penyakit diabetes. Jadi semua saksi-saksiannya udah pada meninggal semuanya. Dan kebanyakan karena sakit, kan, Wak. Karena lagi-lagi seperti yang aku bilang, komplotan mereka ini udah kayak komplotan yang sudah berumur, gitu, Wak. Jadi memang meninggalnya kebanyakan gara-gara sakit, gitu. Dan jadi itu dia tadi kasus perampokan yang memang dikenal sebagai Most Diabolical Bank Haze. Perampokan bank paling kejam, Wak. Nah, kenapa dijuluki Evil Genius? Ya, karena mereka berhasil mengecoh polisi dan FBI, Wak. Bahkan sampai sekarang pun masalah ini kayak nggak bisa dibilang clear, gitu, loh. Nggak. Berarti yang pelakunya adalah si Kenneth, Bill, Merjorie, sama si Wells. Nggak bisa dibilang kayak gitu juga, Wak. Nggak bisa dibilang, oh, udah ya, clear ya masalahnya. Ya, nggak bisa. Masih gantung. Pertanyaannya apakah Brian Wells ini betulan tergabung dalam komplotan mereka atau memang dia ini adalah korban? Kalau memang dia ini komplotan, Wak, ya. Kalau memang dia komplotan, kenapa polisi menemukan catatan di mobilnya tuh, ah, untuk menebak kayak teka-teki. Habis ini kok harus pergi ke sini, ya. Ngapain? Terus kenapa pula dia merelakan lehernya di Borgol mati sama Bum? Tapi kenapa bisa pula dia sesantai itu melapokan, eh, melapokan pula. Melakukan perampokan tanpa ada rasa ketakutan sama sekali di CCTV. Puh, santai dia jalan, kan? Apakah sebenarnya juga mereka ini adalah sama-sama boneka, gitu. Yang dikendalikan sama oknum yang memang belum tertangkap sampai sekarang. Mengingat, Wak, mohon maaf nih, latar belakang mereka adalah orang-orang yang sudah lanjut usia. Punya riwayat penyakit yang lumayan serius. Sehingga nih, jadikan celah untuk oknum ini untuk memanfaatkan mereka. Gimana menurut kalian soal kasus ini, Wak? Tolong bantu aku. Tulis pendapat kalian seputar kasus ini di kolom komentar di bawah, Wak, ya. Dan ditambah lagi nih, bentar. Aku baru mengingat sesuatu. Kalau Brian ini ikutan sebagai komplotan, ngapa bajunya ada tulisan guest, Wak? Malah disuruh nebak-nebak. Ya nggak sih, Wak? Aduh, pusing aku kasus ini. Serius aja. Yang jelas aku nggak sabar banget. Pengen dengar pendapat kalian soal kasus ini. Tulis semua di kolom komentar di bawah, Wak. Ya, mohon maaf kali kalau misalnya agak ngejelimet kasus kali ini. Tapi yang jelas cuma informasi segitu aja yang bisa aku sampaikan sama kalian. Kalau kalian pengen tahu lebih banyaknya lagi, aku rekomendasikan kalian untuk nonton di Netflix ya. Ada 4 episode tuh, nge? Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.